Oke, sekarang aku udah kedatangan Realme yang terbaru yaitu Realme C67 Yang katanya ini adalah Realme D-Campion Dan di seri C terbaru sekarang itu udah di Realme C67 Kita bakal lihat ini isinya apa-apa aja Dan untuk desainnya cakep apa nggak? Karena katanya di hape ini dia punya kamera di 108MP Beda dari Realme C55 sebelumnya yang masih punya kamera di 64MP Dan chipsetnya ini pakai Snapdragon 685 Dan ya penasaran ya untuk hape-nya seperti apa Dan nggak usah lama-lama lagi kita langsung unboxing aja untuk Realme C67 ini Ya, kita kedatang lagi nih hape terbaru dari Realme yaitu Realme seri C di C67 Dan hape ini digadang-gadang katanya punya kelas kamera yang bagus banget di harganya Karena kamera dari hape Realme C67 ini pakai kamera 108MP Ya oke banget sih ya Di akhir tahun di bulan 12 ini keluar hape terbaru seri C di hape mid-range dari Realme C67 Sebelum kita buka paketnya Sebelum kita buka hape-nya kita coba cek dulu di boxnya ya Ada apa-apa aja Ya sama seperti pendulunya C55 Hape ini sudah ada fitur NFC-nya ya Jadi C67 itu udah mendukung fitur NFC Kita coba cek lagi Untuk desain kotaknya itu sama ya Warna kuning sama kayak di Realme C55 ataupun Realme C53 Kita coba lihat aja ini ada bacaan Realme Ini juga ada Realme C67 Kotaknya polos ya sama kayak pada hape kotak Realme pada umumnya Kita coba cek dulu di belakang untuk dari spek hape ini Nah hape Realme C67 ini sudah pakai kamera 108MP Di kelasnya katanya cuman Realme C67 yang pakai kamera 108MP ya Nah chipsetnya udah pakai Snapdragon 685 6nm Udah pakai chipset Snapdragon Kalau C55 kemarin dia kan pakai Helio G88 ini kembali ke jalur yang benar nih Realme pakai Snapdragon Mantap Realme Chargernya juga udah 33W dengan baterai 5000mAh Terus dia untuk masalah layarnya ukurannya 6,7 inci Dengan display di 90Hz ya Terus dia udah dual speaker guys Jadi hape Realme C67 ini udah dual speaker Terus dia udah ada mini kapsulnya Mini kapsulnya itu sama kayak di C55 ya Tapi hanya saja dia mini kapsulnya itu yang 2.0 Jadi dia mini kapsul yang terbaru Dan ini aku pakai yang RAM 8 internal 128 Dan dapatnya itu yang warna hitam batu Jadi itu ada 2 warna Ada warna hitam sama warna hijau Oke banget sih untuk di speknya ya Dia udah pakai kamera 108MP Dan juga udah pakai chipset Snapdragon 685 Kalau udah pakai Snapdragon mah Ini kayaknya laku banget ya Langsung aja kita buka Untuk paketnya Untuk Realme C67 ini Harganya tuh katanya Gak jauh beda sama di Realme C55 Mungkin harganya lebih murah ya Nah mungkin video sebelum aku upload ini Harganya belum keluar ya Untuk harganya langsung kamu cek aja Nanti waktu di Realme C55 Langsung kita buka dulu untuk HPnya Tapi menurut aku sih harganya 2 jutaan ya Karena seri C itu memang dia Harganya tuh lebih murah Daripada seri angka Kita coba buka dulu HPnya ya Sebentar Oke kita buka HPnya Disini langsung ada kelihatan Make it real Ya make it real Seperti biasa Disini tuh dapat Ya dapat casing ya Dapat casing Softcase Ya softcase nya seperti ini Berarti dia kameranya ke bawah ya Terus ada kartu garansi Dan juga buku manual Ya standar ya Dan juga ada SIM ejector nya Lanjut kita ke HPnya dulu HPnya kita singkirin ya Kita coba cek dulu ya Wah Kita singkirin dulu yang tuh HPnya ya Terus di dalam ini dapat Adapter ya Adapter charger di 33W Ya di 33W chargernya Terus dia dapat kabel yang sudah Type C Ya standar ya 33W Oke kita Lihat dulu Untuk HPnya Oke kita coba cek dulu sini ya Ini kosong polos Kita abu ke HPnya Wah Desainnya keren loh Tapi Tapi ya Bentar dulu Bentar dulu Ini tebal banget loh Kamera Modul kameranya gede Cuman lebih gede memang Realme C55 Daripada si C67 ini C67 ini dia Untuk desain itu Dia liris-liris sampingnya Dan ini dia Nggak ninggal di sidik jari sih Aman sih Nggak ninggal di sidik jari Oh ya Untuk warna yang aku pake ini Dia pake batu hitam ya Warna batu hitam Disini untuk di kameranya Ada 108MP AI kamera Nah untuk kameranya itu Dia kayak ada ringnya gitu loh Ya di kamera itu Dia kayak ada ringnya gitu loh Itu ada flashnya Terus ini apa ini Nggak tau ini apa Oke kita coba cek dulu Di samping kanannya apa Samping kanannya ini ya Untuk sidik jarinya pada samping ya Sidik jarinya di samping Ya di bawah itu ada speaker Ada port type C Ini mikrofon Dan juga jack audio Di kanannya itu Di kirinya polos Oke kita coba cek dulu Untuk slot SIM cardnya Dia pake Slot SIM card apa Oh ya Dia udah pake slot SIM card Yang bisa dua pake kartu memory Dan tambahin kartu memory card Oke sih Jadi kamu bisa pake dual SIM card Dan ditambahin kartu memory card Oke lanjut Kita coba cek di atas Di atas itu Ini dia speakernya udah dual ya Udah dual speaker Dan Ini kalo digenggam enak banget HPnya lebih kecil daripada C55 ya C55 itu Gede banget Cuman kalo untuk di Realme C67 ini Feel di tangan itu cakep loh Langsung kita nyalain aja ya Oke kita nyalain Kita tunggu dulu nyalain HPnya ya Dan ini dia tampilan pertama Untuk di Realme C67 Oke kita coba cek dulu ya Untuk layarnya ya Layarnya bezelnya cukup tipis ya Bezelnya cukup tipis Kayaknya di HP midrange Seperti Realme C67 ini Dia yang paling tipis sih Karena dia memang tipis banget Untuk di pinggir-pinggir ini Memang tipis banget Tapi kalo untuk di bawahnya Ya standar lah ya Standar Dan di atasnya juga lumayan tipis Untuk di HP ini Kita coba cek dulu Dia pake versi Android berapa Soalnya untuk di UI nya Kayaknya ya Dia udah pake Android terbaru nih Kita coba cek dulu Yes Dia udah pake versi Android 14 Udah pake versi Android 14 Dan kita coba lihat Penyimpan perangkatnya Dia ngabisin Sistemnya berapa Ya Yang digunakan 21GB Jadi untuk Aplikasi-aplikasi yang terinstall Langsung ini Lumayan banyak banget ya Kita coba cek dulu ya Jadi untuk aplikasi-aplikasi Terinstall itu ya Seperti biasa ya Aplikasi-aplikasi seperti ini Itu bisa kalian hapus aja Untuk HP nya Oke banget Ya Ini RAM 8 Internal nya di 128 Pertama kali lihat Ini memang HP mid-range Tapi Rasanya tuh kayak HP-HP Mahal loh Karena desainnya Kamu lihat sendiri Tuh desain kameranya Desain kameranya Kayak HP apa ya Aku lupa ya Cuma desain kameranya Ini mengekuk banget Dia ada ring-ringnya gitu loh Ada ringnya gitu Warna emas Jadi dia Mewah banget Terus kalau Untuk desainnya ini Dia udah gak tinggalin sidik jari Ya udah cakep banget ya Tinggal-tinggalin sidik jari Pinggir-pinggirnya juga cakep Dan katanya Ini kan kamera tuh Pake 108MP Langsung kita coba cek aja Kamera 108MP nya Dan di OYO Untuk sensor kamera tuh Dia udah pake Yang pake IOS L Dia udah pake sensor dari IOS L Yang HM6 Yang terbaru Kita coba cek dulu ya Karena dia katanya Itu bisa ngezoom Sampai 3 kali Untuk kameranya Uh cakep loh Untuk kameranya Seri C loh Ini seri C Tapi bisa ngasihin Foto yang detail banget Hasil kameranya bagus Aku suka Kameranya oke Dan itu bisa ngezoom panjang ya Dia bisa ngezoom sampe Sampai 3 kali ya Jadi zoomnya itu Dia secara optical Jadi bukan secara digital Jadi hasilnya tuh Tidak bakal ngeblur Hasilnya tuh bakal bagus Jadi dia hasil 3 kali crop Hasilnya juga mantep banget Nah hape ini sebenernya Cakep banget ya Dan layarnya guys Itu layarnya Itu kalau aku rasa ya Kalau ini aku menurut aku ya Ini rasa layarnya ini Tajam banget Ya layarnya tajam banget Apalagi untuk bezelnya ini yang tipis Bezalnya tipis Dan terus untuk layarnya juga tajam Enak banget dipandang Untuk UI nya juga cakep ya Untuk UI nya juga cakep Cuman aku yang gak suka dari realme itu adalah Botan-botan seperti ini Aplikasi-aplikasi ya Seperti ini lah ya Kamu tau sendiri ya Aplikasi aplikasi kayak Lazada, Shopee, Snake Video Tapi itu kan bisa kalian Hapus sendiri Cuman menurut aku nih Ya standard bisa kalian hapus Gimana menurut kalian Di realme C67 ya Kalau untuk Kameranya sudah oke Terus kita cek apalagi ya Dia udah pake chipset Snapdragon 685 Eh NFC Kita coba cek NFC NFC nya ya Kalau untuk NFC ini ada ya Kalau untuk NFC sudah pasti ada Jadi kamu tinggal pake NFC Kalau kamu butuh NFC di HP ini Nah untuk mini kapsulnya itu Yang 2.0 ya Sekarang aku bakal coba Dengeri lagu dulu ya Buka Spotify Kita dengeri lagu dulu Satu atau dua lagu ya Jadi kalau dia putar lagu Dia bakal sama kayak iPhone Tampilan mini kapsulnya itu Bakal ada lagunya ya Kita coba cek dulu ya Kita coba Oh iya speakernya stereo ya Bisa kamu liat ya Nah kamu bisa liat sendiri ya Untuk mini kapsulnya itu Bakal nyala seperti ini Jadi bakal ada Tampilan lagunya itu sama Seperti kayak Di dynamic allen di iPhone ya Jadi kalau kamu klik lagi Bakal mati sendiri itu Seperti ini Terus Untuk Speakernya Speakernya udah stereo ya Speakernya stereo Dan aku bakal coba Dengeri lagu ya Kita dengeri lagu ya Kita dengeri lagu ya Suara speaker gimana Suaranya oke sih Tapi agak jempreng ya Suaranya kenceng Cuman bassnya dikit doang sih Suara seperti ini ya Ya untuk suara speakernya Dia memang stereo Cuman suaranya Nggak terlalu wah banget Untuk di harga segitu ya Udah dual speaker Cakep aja sih Nggak ada yang bisa diprotes Karena juga itu di seri C Tapi udah dapet dual speaker Udah oke ya Nah gimana kira-kira Untuk Realme C67 nih Menarik untuk dibeli Di harga 2 jutaan Kalau menurut aku sih Oke aja Kalau butuh kamera bagus Di 108MP Tapi masih bisa dibikir-pikir lagi ya Tapi untuk di hape Seperti ini tuh Udah oke banget Karena kamu dapet Snapdragon 685 Layarnya udah tipis banget Bezelnya Dan kameranya Sudah 108MP Kira-kira menurut kalian Gimana nih Untuk Realme C67 nih Coba tulis dulu kolom komentar ya Sampai jumpa